Halo sobatku balik lagi bersama gua supporter Indra nah pada kesempatan kali ini kita membahas untuk kelas fortress lakotres sendiri di bagian yang gua mainin ya udah season ketiga jadi untuk season ketiga ini ada update terbaru juga kalian udah update di Playstore belum kalau udah nanti akan ada yang terbaru namun untuk season ketiga yang udah dipastikan yaitu Mira dan juga si pemantau yaitu Penny ada dua karakter support sang pengganti ya jadi Mira ini sebetulnya bagus banget ya itu bisa menjadi support dia bisa banget menjadi seorang tanker dan juga untuk levelnya saat level satu dia udah str cara dapetinnya susah banget gua akuin nanti kalian bisa pakai kayak tank-tank yang biasalah kastil ke tembok besi atau hal-hal lainnya atau pulih untuk equipment yang kalian gunakan ya nanti juga buffnya kalian fokus ke bagian ultimate dulu karena pengobatan battlefield dimana 2,5% hingga 5% dan bantuannya untuk damage deal ini pada serangan di bagian anjing battle-nya lalu ada pemantau si Penny si Penny sendiri itu juga sama dia seorang tanker atau seorang guardian di level ini kamu bisa banget untuk menggunakan equipment INT untuk peninggian namun agility nya kalau bisa di bawahnya hero-hero damage semua ya barisan depan itu agility nya lebih rendah daripada serangan DPS kayak gitu nanti nanti kita jelaskan di next episode aja secara komplit ataupun maksimal Penny bisa digandengkan dengan Roland atau Arjmi diganti ke bagian Penny kalau menu temen Bolton dengan Mira atau Mira sang pengganti dari saya Alisa nah ini dapetnya memang gua akuin susah biasanya gua itu main last portrait secara gratisan ya guys nggak beli top up sama sekali untuk hero gua dapetnya kalau udah musim ketiga gagal biasanya gua dapetnya di musim keempat musim kedua roja bukan Roger sih siapa itu namanya kita lihat dulu ada dua karakter ya di putra alam liar Elain dan juga si Ricardo nah musim kedua itu gua nggak dapet hingga emas gua dapetnya di musim ketiga untuk Ricardo dan juga elain ini cuma sampai emas enggak emas berpangkat bintang dua yang lainnya kayak gitu atau hingga mencapai mythical nggak sampai kayak gitu guys Wow thank you yang udah subscribe lalu yang kedua ada lagi tentang ini biji panduan biji panduan ini kamu bisa untuk membuatnya dari pabrik equipment ya fasilitas yang ada yang terpaling terbaru nanti kamu bisa masukin ini adalah sistem lebur dimana untuk pengecoran produksi yang kita gunakan yaitu dalam bentuk batu dan juga besi level satu saat penol kita produksi di bagian sini membutuhkan dengan 25 batu dan juga 15 besi dan kamu akan mendapatkan produksi yaitu adalah panduan panduan ini kamu bisa banget untuk jual yang ada di bagian pusat perdagangan ada di bagian paling bawah yaitu adalah transaksi panduan gimana untuk stok yang bagian sini kamu bisa untuk menjual nah ini seperti ini menjual 10 stok kamu akan mendapatkan berapa diamond untuk menjual satuan puluhan ratusan dunia ini enak banget untuk diamond kita dapatkan secara gratis lebih lagi ya untuk peningkatan yaitu adalah di VIP meningkatkan hingga mencapai titik maksimal dari VIP yang ada yaitu adalah VIP ke-15 ini butuhnya banyak banget untuk diamond aja apalagi level VIP ke-7 ke-8 itu membutuhkan total 20ribuan lebih untuk naik ke bagiannya VIP ke-8 nanti ke VIP ke-9 juga butuhnya semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi nah seperti itulah untuk update-an dari last sport versus musim ketiga sendiri ya untuk eventnya sendiri sama aja sih guys enggak ada yang kelihatannya oke oke banget yang bisa untuk rekomendasi itu kagak ada menurut gua semuanya butuh perlu untuk top up untuk mencapai titik maksimal yang kita inginkan ya secara gratisan agak susah banget agak rumit juga dan enggak asyik tapi untuk mobil ya mobil ini juga kita bisa untuk dapatkan secara gratis sebetulnya kita lihat saja dimodifannya ada armet karyot Iron Fist selalu klunderer dan juga yang paling baru yaitu adalah Guardian dunia baru komponen yang kita butuhkan bukan 500 tapi 800 nah gua itu ambil yang karyot tapi belum selesai juga ini kan kita dapetinnya dari ngawan zombie ya dengan zombie yang ada di bagian sini kita bisa untuk cek bahwasannya badai persenjataan itu maksimal kalahkan zombie kamu akan mendapatkan perhari 5 per 5 jadi cuman 5 aja perharinya kalau membutuhkan 500 ya total kalau kalian aktif 100 hari baru kalian dapat dan itu pun kalau kalian ngelawan zombie kan juga ngeluarin bensin banyak banget lalu juga nyerang belum tentu dapat totalitas jadi menggunakan secara baik untuk bensin yang kalian punya ya kalau kalian merasa pengen top up kamu bisa banget untuk top up ke bagian truk ini aja yaitu Hero Hero yang ada di bagian aliansi wajar Hero Elite yaitu bernama Fiona eh bukan kan Laura Chen sorry sorry Laura Chen jadi Laura Sen ini dia itu akan menambahkan pancargo untuk formalitas informasi pengumpulan extra namun juga bisa banget untuk pancargonya kita bisa untuk mem menyerang zombie lalu ada VIP ke-11 atau 12 itu nanti kita bisa untuk membuka lagi pancargo yang truk keempat nah di bagian sini ya ini harus mencapai VIP level 10 tiga level lagi untuk VIP ke-7 ke-10 baru kita bisa untuk membuka kargo tersebut untuk penambahan defensive maupun truk tambahan hero nanti CP kalian bakalan meningkat tajem banget karena truk yang kalian milikin juga full komplet semuanya udah aneh gitu nextly mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia you next time bye 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 x Terima kasih telah menonton!